oke kawan terima kasih masih bersama saya di channel trik pertanian galileo jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat proses pemupukan kopi umur 1 tahun 7 bulan jadi sebelum kita mulai penjelasannya sekarang saya lagi pegang kopi jadi mungkin ada yang peminat kopi di tempat saya insyaallah ada untuk kita minum bersama jadi beginilah kalau saya sebelum memulai aktivitas pastinya saya bawa kopi oke pastinya kabar saudara semua baik dan sehat selalu kita langsung saja ikuti kelanjutannya nanti saya akan menjelaskan proses pemupukan kopi yang simple dan juga praktis oke kawan kita langsung lanjut lagi ke proses pemupukan pemupukan kopi jadi seperti yang kawan-kawan lihat ini pohon kopi ini sudah saya taburkan pupuk uria ini uria warna merah jadi urianya ada dua macam ada yang warna putih dan juga ada yang warna merah jadi kenapa saya bilang praktis seperti inilah kita tinggal amburkan saja taburkan di bawah pohonnya kalau pohon kopi biasanya ujung daun akarnya pasti ada di bawahnya seperti ini bisa kawan-kawan lihat ini akar kopi jadi kalau kita tabur sini pasti dia langsung bisa memakan pupuk yang kita berikan jadi di lahan kita ini beginilah posisi kebunnya sekarang jadi pastikan kalau pengen pengen mupuk seperti ini pastikan musim penghujan jadi kenapa saya saya suruh musim penghujan karena bisa langsung menyerap untuk tanaman kopi jadi langsung bisa makan dan juga nanti bisa tumbuh optimal seperti yang kita inginkan jadi seperti ini jadi kopi kita sekarang ini sama rata seperti ini semua ini karena ini baru mau mulai berbuah seperti ini sudah ada sedikit buah kopi selamat menikmati 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 selamat menikmati